Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, turutilah nasihat didikan mereka. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, taat dan hormat pada orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, turutilah nasihat didikan mereka. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, taat dan hormat pada orang tuamu. Shalom Bapak Ibu, kawan-kawan, amang inang, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa, salam semangat tetap melayani anak-anak sekolah minggu kita. Kan begitu? Ya mari tetap senantiasa mempersiapkan diri kita untuk mengajari ataupun melayani anak-anak kita di gereja kita masing-masing. Dan untuk hari ini kita sermon singkat sejenak untuk persiapan jamita sekolah minggu 9 Januari 2022. Sebagaimana di almana kita Yunus 1 ayat 1 sampai ayat 17. Agak panjang Bapak Ibu Saudara-saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut lalu terjadalah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Nahkoda mendapatkannya sambil berkata. Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Marilah kita buang undi. Supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya. Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya. Apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka. Angkatlah aku. Campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, kawan-kawan. Kisah yang mungkin sudah kita hafal. Sering kita ceritakan. Dan sering menjadi bahan kotbah untuk anak-anak juga. Mungkin ada beberapa lagu yang kawan-kawan tahu tentang kisah Yunus. Malus maunibah Yunus di perut ikan pom-pom-pom. Misalnya begitu. Kalau ada contoh lagu-lagu yang lain yang mengisahkan tentang Yunus. Boleh kita ajarkan. Tapi pada dasarnya Bapak ibu saudara-saudara. Apa yang mau kita ajarkan dari teks ini kepada anak-anak sekolah minggu kita. Yang pertama Bapak ibu saudara-saudara. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi dia membangkang. Dia tidak mau. Dia melawan perintah Tuhan. Dia mau pergi ke Tarsis. Satu sifat karakter manusia. Yang mau melawan Tuhan. Nah maka. Ayo Bapak ibu saudara-saudara. Kita ajari anak-anak sekolah minggu kita. Supaya menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah Bapak ibu saudara-saudara. Gambaran ketaatan kita kepada Tuhan. Terlebih anak-anak ya. Nah di dalam keluarga ya. Di dalam keluarga. Mari kita ingatkan anak-anak kita itu. Agar menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Ya karena orang tua mereka lah. Wakil Tuhan di dunia ini untuk menjaga, merawat mereka, melindungi mereka. Taat kepada orang tua. Itu sebabnya lagu di pembukaan video ini ya. Dari buku ini di sekolah minggu. Bapak ibu saudara-saudara nomor 314. Taatilah orang tuamu. Nah taat kepada Tuhan berarti taat kepada orang tua. Kita jelaskan Bapak ibu saudara-saudara. Ketika orang tua memerintahkan mereka untuk melakukan pekerjaannya, mengerjakan tugasnya, ya ataupun pekerjaan yang lain. Agar dilakukan, jangan ada kata tunggu. Ya apalagi lalap ala nina mar meam mar gem dan lain sebagainya. Ya taat kepada orang tua berarti taat kepada Tuhan juga. Nah Bapak ibu saudara-saudara, yang kedua apa yang boleh kita ajarkan ya. Kepada anak-anak sekolah minggu kita yaitu ayat 9 ya. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Nah karakter seperti ini sejak dini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagaimana gambaran anak-anak yang takut kepada Tuhan Bapak ibu saudara-saudara. Nah tadi, dalam keluarga pertama-tama ya, anak-anak itu taat kepada orang tuanya. Ya tidak jauh beda dengan yang pertama tadi. Ketika mereka taat menuruti perintah orang tua mereka, Itu adalah gambaran anak-anak itu takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan. Ya di dunia mereka ya, takut akan Tuhan. Dan apa contoh-contoh perilaku yang takut akan Tuhan dalam dunia anak-anak. Ya patik jangan lupa Bapak ibu saudara-saudara. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan memfitnah, jangan berjinah, atau taatilah orang tuamu. Ini harus kita ajarkan Bapak ibu saudara-saudara. Nah, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Karakter harus kita tanamkan kepada mereka, takut akan Tuhan. Bagaimana contohnya? Ya mungkin selain dari yang saya sampaikan, Amang Inang, kawan-kawan, boleh ada contoh atau ilustrasi untuk menggambarkan itu. Nah, Bapak ibu saudara-saudara, Kedua hal ini, mari kita ajarkan, nasihatkan kepada anak-anak kita. Sebab itu adalah gambaran anak-anak yang mencintai Yesus. Yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, secara lebih lebar, lebih luas lagi, Kisah ini adalah juga menyinggung tentang bagaimana Tuhan bekerja Untuk mewujudkan rencananya bagi umatnya. Walaupun Yunus di tiga hari, tiga malam di dalam perut ikan, Tetapi secara teologi, itu digambarkan, itu merupakan gambaran Akan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ini untuk kita guru-guru sekolah minggu, Supaya paham, supaya mengerti teologi dari kisah Yunus ini. Nah, demikian Bapak ibu saudara-saudara, Malu Tunggadong akan asing, Yang mungkin Bapak ibu kawan-kawan baca, silahkan. Tapi yang dua hal tadi, menurut saya, Boleh kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita, Supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Jangan lupa, Bapak ibu saudara-saudara, Buku yang di sekolah minggu, katehismus, agenda, almanak, dan lain hal, Mungkin alat peraga kalau ada, ya, Boleh kita pakai untuk menunjang pelayanan kita. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, Melayani Tuhan adalah kewajipanku, Layani anak-anak kita sebaik mungkin karena mereka lah generasi gereja kita. Salam Sunedesis, God bless you non-stop. Selamat menikmati.